Nah jadi yang dimakannya ini ada dua ular Yang pertama ular talipicis nih Terus yang kedua Ada ular pucuk Dia dimakannya dari ujung ekornya Teman-teman Nah ini ular pucuknya jumbo banget nih Nah ular kinkoros ini Termasuk jenis ular yang tidak memiliki Bisa teman-teman Apa bisa disebut dengan ular kinkoros Karena makanan dari ular ini itu Adalah ular lagi teman-teman Kalau sekilas dia ini hampir mirip Sama ular kinkobra teman-teman Makanya dibilang kinkoros Dia bisa mencapai panjang 4 meter Ini kinkoros Sumatera Oke kita lihat proses makannya itu seperti apa Terima kasih telah mencapai panjang 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 selamat menikmati